ini dia hasilnya roti wow mantap pertama aku panasin minyak zaitun kalau ada blue band pakai blue band ya teman-teman tidak ada jadi seadanya saja pakai minyak zaitun atau minyak apa saja kemudian kita ratakan wajannya sampai benar-benar panas lebih enak lagi pakai teplon teplon anti lengket karena ini tidak ada jadi pakai wajan saja yang penting dia panas banget biar tidak lengket kalau sudah panas masukkan telurnya dan di seperti ini agar tipis lebar merata cukup untuk dua buah dua iris roti tawar ini seharusnya sih tidak usah dipotong ya tadinya aku mau bikin sandwich yang seperti potong itu tapi tidak jadi ya sudah aku dibikin seperti ini saja dulu seharusnya sih tidak usah dipotong dulu ya roti tawarnya karena ini sudah terlancur kalau sudah seperti ini kita diginikan telurnya pakai api kecil saja ya teman-teman nah kalau sudah kemudian dibalik dan yang pinggiran telurnya kita lipat seperti ini pakai capit biar mudah nah kalau sudah seperti ini tunggu sampai rotinya matang ya sambil dilihat bawahnya awas takut gosong karena ini sebentar aja sudah matang rotinya kemudian siapin bahannya aku pakai tomat seadanya aja di kulkas adanya tomat yaudah aku pakai tomat diiris tipis aku pakainya segini aja 4 lembar sama yang kecil kalau sudah pakai saus yang suka pedas boleh ditambahin yang agak banyak aku pakai ini lada bubuk juga sedikit aja udah seperti ini aja kalau ada keju bisa ditambahin keju berhubung gak ada jadi kayak gini aja nah kalau mudah ini tinggal dipotong jadi 2 diiris jadi 2 nah hasilnya seperti ini rasanya enak rasanya enak pedas pedas kurih seksi oke seksi berhubung berhubung